Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan jangan lupa untuk selalu subscribe dan like serta tekan tombol notifikasi loncengnya Supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini Kali ini saya ingin membahas tentang Nyiroro Kidul Yang merupakan seorang putri raja ternama Seorang putri yang cantik dan mempesona Yang sudah kehilangan sosok ibu Karena sosok ibunya sudah meninggal dunia di saat dia sudah kecil Atau masih kecil Mari saja kita langsung ke dalam topik videonya Pada mulanya ada seorang raja yang memiliki putri kandung Dan seorang raja itu kehilangan istrinya Lalu raja itu menikah dengan wanita lain lagi Dan memiliki lagi seorang putri Akhirnya putri pertama sang raja yang bernama Dewi Kandita ini Dia memiliki ibu tiri dan kakak tiri Lebih tepatnya adik tiri Lalu Dewi Kandita ini Pertamanya memang seakan-akan semuanya itu dalam keadaan yang baik Tetapi karena kasih sayang raja berbeda antara Anak tirinya dengan anak kandungnya Akhirnya sang ibu tiri kandita ini pun Juga merasakan ketidak enakan Karena ibu tiri kandita itu inginnya Raja juga perhatian dan memiliki kasih sayang yang lebih Kepada anak kandungnya Lalu Dewi Kandita ini Mulai Mulai dianiaya Mulai diperlakukan tidak baik Dan dicemok Berkali-kali Dewi Kandita ini Dilakukan suatu kejahatan pada dirinya Berkali-kali dicemok Tapi Dewi Kandita ini tetap tegar Tapi suatu saat Muncul pikiran negatif Muncul pikiran jahat Ibu tirinya dan adik tirinya Untuk pergi ke dukun Dan untuk merubah wajah penampilan Dewi Kandita ini Menjadi buruk rupa Akhirnya Benar-benar dia lakukan Ibu tiri dan kakak adik tirinya ini Pergi ke dukun Meminta dukun Supaya Kandita Memiliki wajah yang buruk rupa Supaya wajah cantiknya hilang Akhirnya oleh dukun itu Dia gunakan mantra-mantra Ritual-ritual Untuk melakukan atraksinya Dan seketika itu pula Dalam satu malam Wajah Kandita berubah menjadi buruk rupa Wajahnya buruk rupa Dan mengeluarkan nanah berbau busuk Akhirnya Sang Raja melihat keadaan Dewi Kandita Raja kaget Kenapa bisa sampai segininya Dan Para abdi dalam-abdi dalam Kerajaan juga terkejut Dengan keadaan Dewi Kandita Putri Raja yang pertama Akhirnya Dewi Kandita pun Hanya bisa menangis Dan hanya bisa Datang ke makam ibunya Dan memohon petunjuk Kepada Sang Maha Kuasa Suatu ketiga Ibu Tiri Kandita ini Menyebarkan fitnah Kepada Dewi Kandita Ibu Tirinya Kandita Memfitnah Bahwasannya penyakit Yang diderita Kandita ini Bisa menular Karena ini adalah penyakit kulit Menular Siapa saja yang menyentuhnya Siapa saja yang menyentuhnya akan tertular Akhirnya Orang-orang yang ada di kerajaan Dan rakyat-rakyatnya Mereka semua waspada Karena takut ketularan Penyakit yang diderita oleh Dewi Kandita Padahal penyakit itu tidak bisa menular Penyakit itu adalah penyakit guna-guna Atau penyakit Yang dibuat-buat oleh Dukun-dukun Aliran Itam Akhirnya Dewi Kandita pun Lambat lawan merasakan tidak enak Karena banyak orang yang berjaga jarak Dengan dirinya Dan raja pun mulai dipengaruhi oleh ibu tirinya Ibu tiri Kandita ini mempengaruhi raja Supaya Kandita ditangkap dan dipenjarakan Tapi Saat raja Memerintah pasukannya untuk menangkap Kandita Supaya dipenjarakan Kandita tidak terima Dan Kandita lari Kandita lari terus menuju selatan Yang ada di benak pikiran Kandita Hanyalah arah selatan Kanditanya lari terus menerus Ke arah selatan Saking cepatnya Kandita berlari Kandita itu seakan-akan terbang Dia itu berlari di angin Melewati pohon satu ke pohon yang lain Karena saking cepatnya dia berlari Dan pasukan-pasukan itu tetap mengejar di belakang Kandita Akhirnya tiba suatu kejadian di mana Kandita tidak punya jalan lain Karena Kandita berada di atas tebing yang memisahkan antara dawaratan dan lautan Di mana bila mana Kandita Bulu diri di lautan maka dia akan mati Dan bila mana dia tertangkap oleh raja Dia akan dipenjara dan dihukum penggal Sama saja dengan mati Akhirnya Kandita Terpojok Dan pada waktu pasukan-pasukan itu mau menangkap Kandita Kandita bilang Lebih baik aku mati Dengan terhormat daripada aku mati Dengan cara yang tidak terhormat Akhirnya Kandita bunuh diri Dia jatuh dari atas tebing Laut Kidul Jatuh masuk ke dalam laut Lalu ada sosok siluman Penguasa laut Kidul Yang melihat Keadaan Kandita Ratu siluman ini kasihan kepada Kandita Seorang putri raja yang cantik menawan Mempesona Akhirnya terkena kutukan Terkena santet guna-guna aliran hitam Yang mengubah wajahnya menjadi buruk rupa Sehingga ratu siluman ini Menaruh belas kasihan kepada Dewi Kandita Lalu Ratu siluman ini Dengan suka rela dan dengan ikhlas Dia mau menyatukan dirinya Dengan Dewi Kandita Akhirnya saat Dewi Kandita tenggelam Kedasar samudera Ratu siluman itu Menyatukan diri dengan Dewi Kandita di lautan Dan Dewi Kandita pun Akhirnya menjadi manusia setengah siluman Dia akan abadi Dia akan hidup abadi Karena dia sudah bukan manusia Dia sudah menjadi manusia setengah gaib Kalau dibilang manusia dia manusia Kalau dibilang makhluk gaib Dia juga makhluk gaib Jadi dia manusia dan dia makhluk gaib Sehingga dia sudah tidak bisa mati lagi Dan saat dia sudah menyatu dengan ratu siluman Akhirnya dia muksa Muksa adalah suatu Tingkatan tertinggi Dimana Ilmu lebih kuat daripada manusianya Sehingga ilmu itu Bisa membuat manusianya Hilang dari peradaban bumi Akhirnya manusianya hidup di alam gaib Gaibnya ratu pantai selatan Yang ada di laut selatan Lalu wajah Kandita pun sembuh total Dia kembali lagi menjadi seorang putri yang cantik mempesona Dan dia menjadi seorang ratu Di kalangan siluman Bawah laut Dan Dewi Kandita ini pun Memiliki jurukan nama sebagai Nyiroro Kidul Atau ratu pantai selatan Penguasanya laut selatan Dan istana Nyiroro Kidul ini sendiri Diberi nama Istana Tirto Kadasat Atau istana bawah laut Dengan kepemimpinan Dewi Kandita Dimana Dewi Kandita ini Pada mulanya dia adalah manusia yang Suka berbuat baik Dan manusia yang berhati putih Dan dia menyatu dengan siluman Yang baik Dan siluman berhati putih Bila mana seorang manusia Menyatu dengan makhluk gaib Yang sama-sama baiknya Maka kebaikannya akan berlipat ganda Manusianya sudah baik Dan silumannya juga baik Maka akan berlipat ganda kebaikannya Dan selama Dewi Kandita Menjadi seorang ratu Dia selalu berbuat baik Dia selalu dan berusaha Terus berbuat baik Dan banyak musuh-musuh Entah di kalangan bangsa gaib Ataupun para dukun-dukun Yang tidak suka dengan Dewi Kandita ini Apalagi dia sudah menjadi Sosok manusia setengah siluman Dan menjadi seorang ratu Di laukitul Terima kasih kerana menonton!